Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi akhirnya mengangkut sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah ilegal di Desa Sukadanau, Bekasi. Petugas keselatan mengevakuasi sampah lantaran alat berat tidak dapat menjangkau lokasi sehingga proses evakuasi sampah harus dilakukan secara manual. Sejumlah petugas dari unit pelayanan teknis Dinas Wilayah 3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Selasa Siang, mengevakuasi tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah ilegal di Desa Sukadanau, Cekarang, Barat Bekasi. Sedikitnya 100 ton sampah dalam TPS ilegal tersebut diangkut menggunakan 16 mobil truk sampah. Sampah yang berhasil diangkut lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng, Kecamatan Setu, Bekasi. Jalan dan sebagainya, kalau seandainya lokasinya memadai, kita bisa turunkan alat di sini. Tapi kita lagi coba, lagi coba agar ini cepat diselesaikan. Diperkirakan sekitar 16 strip sudah selesai, 16 strip berarti ini armada. Kalau ternasannya satu armada itu biasanya 3-4 ton. Dinas Lingkungan Hidup Rencananya akan menyediakan tempat penampungan sampah sementara, sehingga warga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Dedy Beben, Bekasi.